Bangsa Indonesia supaya tidak mempercayai lagi Kiki Habib di Indonesia Selama ini kami dibohongi oleh para Habib di itu Tetap istiqomah mendukung tesis Kihaji Imadudin Usman Sampai mati, bukan sekarang doang, sampai mati mendukungnya Sampai kapanpun kita mendukung Karena ini adalah ilmiah yang tidak terbantahkan oleh siapapun Mereka dinaungi oleh lembaga yang namanya Robito Al-Alawiyah Biar bagaimanapun, karena itu merupakan wadah mereka Mereka pun organisasinya harus ditindak, harus diproses secara hukum Biar mereka dibubarkan oleh negara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya di channel One's Official Baiklah teman-teman pada kesempatan kali ini Saya masih tertarik untuk menanggapi terkait Nasab para Habaib yang ada di Indonesia ini Yang berjalur dari Ba'alawi Karena memang rata-rata Habaib-Habaib yang ada di Indonesia ini Berjalur dari Ba'alawi Atau keturunan dari Imam Al-Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir Jadi perlu saya sampaikan kembali bahwasannya yang dipermasalahkan ini adalah Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir ini tidak mempunyai anak yang bernama Ubaidillah katanya Sedangkan para Habaib yang ada di Indonesia ini berjalur kepada Ubaidillah Nah Ubaidillah inilah yang dipermasalahkan apakah benar Imam Al-Ubaidillah ini anak atau keturunan daripada Ahmad bin Isa Al-Muhajir Karena menurut pengakuan atau penelitian Kiai Imaduddin Imam Ubaidillah ini tidak terdeteksi Tidak terkonfirmasi sebagai anak daripada Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir Nah lalu buntut panjang daripada permasalahan ini Akhirnya banyak pengikutnya atau kubunya Kiai Imaduddin Yang meminta akhirnya agar Robitoh Alawiyah Yang mencatat nasab atau keturunan-keturunan Ba'alawi ini Agar dibubarkan Nah jadi orang-orang yang sudah mempercayai kepada tesisnya Kiai Imaduddin Atau penelitiannya Kiai Imaduddin Meminta agar Robitoh Alawiyah dibubarkan saja katanya Karena banyak mudorotnya katanya daripada maslahatnya Nah seperti apa videonya kita simak terlebih dahulu Saya Ahmad Pauji Al-Bantani Mewakili daripada RMI PCNU Jakarta Timur Yang Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Kita rombongan RMI PCNU Jakarta Timur Yang pertama menyatakan tetap istikomah Mendukung tesis Kiai Imaduddin Sampai mati Sampai mati mendukung tesisnya Kiai Imaduddin Katanya bukan sekarang doang nih Sampai mati mendukung tesisnya Kiai Imaduddin Kenapa Iya sampai kapanpun kita mendukung Karena ini adalah ilmiah yang tidak terbantahkan Karena ilmiah yang tidak terbantahkan oleh siapapun Yang kedua RMI PCNU Jakarta Timur Yang kebetulan ketuanya adalah seorang lawyer Sekaligus celebrity juga beliau Siapa itu? Ustadz lawyer Jadi memberikan solusi sekaligus menanyakan Yang terkait dengan paliditas nasab juri Nabi SAW di Nusantara Yang tadi secara ilmiah Tidak terkonfirmasi kepada Rasulullah SAW Oleh karena itu Kita meminta prosesnya secara hukum Untuk ditindaklanjuti Waduh, waduh, prosesnya secara hukum katanya Jadi si Bapak ini meminta proses secara hukum katanya Untuk ditindaklanjuti Waduh, jadi melebar sampai seperti ini ya Aduh, sampai jalur hukum segala Harus ada Terobosan hukumnya harus ada Biar bagaimanapun Biar mereka itu berhenti ngaku sebagai juriah Rasulullah SAW Siapa yang mereka itu agar tidak mengaku sebagai juriah Rasulullah SAW Jangan mereka lah bahasanya Kalau mereka ini terlalu luas gitu mencakupnya Jadi perasaan Sepengetahuan saya gitu Para habaib ini perasaan tidak pernah gitu Mengaku, mengklaim dirinya sebagai Habib gitu Meminta diagungkan, meminta dimuliakan gitu Mengaku-ngaku Saya ini Turunan Rasulullah SAW Cicit Rasulullah SAW Ya mungkin adalah Hanya oknum gitu Hanya sebagian kecil ya Beberapa orang saja gitu Kalau mencakup luas ya Para habaib ini mengaku-ngaku sebagai Zuriah Rasulullah Keturunan Rasulullah Ya saya sendiri belum pernah mendengar Para habaib semuanya mengakui seperti itu Jadi saya kira Bapak ini harusnya memilah-milih Diksi bahasa yang tepat gitu Jangan menjeneralisir semua para habaib Mengaku-ngaku dirinya sebagai Keturunan Rasulullah SAW Dan meminta dimuliakan Jadi harus ada terobosan hukumnya Yang kedua Karena ini mereka dinaungi oleh lembaga Yang namanya Robito Al-Alawiyah Biar bagaimanapun Karena itu merupakan wadah mereka Mereka pun Organisasinya Harus ditindak Harus diproses secara hukum Karena tidak sesuai dengan Kajian ilmiah Jadi bukan Waduh Robito Al-Alawiyah Agar dibubarkan katanya Karena ya Tidak sesuai dengan kajian ilmiah Kata si Bapak ini Luar biasa ya Sampai sejauh ini akhirnya Saya kira ya mungkin Hanya beberapa bulan saja akan selesai gitu Akan tetapi Memanjang Jadi seperti ini akhirnya ya Robito Al-Alawiyah pun Dituntut agar dibubarkan Hanya oknum-oknumnya yang Ditindaklanjuti secara Secara prosedural hukum Tapi juga Organisasinya Kudu diproses juga Biar mereka dibubarkan oleh negara Dan negara Dalam hal ini Wajib hadir Jangan diam aja negara Karena ini untuk kemasalahan umat Khususnya Rakyat Indonesia Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pernanya ketiga Belum ada yang bertanya Yang ketiga Malah menuntut untuk Diadakan class action Ya kan Menuntut secara hukum Kepada siapa saja Yang mengaku Memframing Mengkapitalisasi Sebagai nasab Rasulullah Untuk dilaporkan Kepada Bia yang berwajib Dan dengan cara begini Mungkin negara akan terpaksa hadir Sepakat? Silahkan maju Memperkenalkan diri Pertanyaannya apa? Kepada siapa? Monggo silahkan Terima kasih Atas kesempatan yang dibelikan kepada saya Secara singkat Bahwa Kesempatan yang sangat berharga ini Sebaiknya kita Kita manfaatkan Untuk menghasilkan Suatu Kesimpulan Atau suatu Keputusan Jadi Hasil keputusan ini Apa? Jadi menurut saya Sebaiknya Kita tetapkan saja Bahwa Robito Alawiah Lebih banyak Mudaratnya Daripada Manfaatnya Oleh karena itu Sebaiknya dibubarkan Tunggu dulu Pak Harus Harus dimusawarakan juga Apa yang menjadi mudaratnya Lalu kenapa bisa jadi mudarat Itu harus Dimusawarakan kembali Jangan mengambil keputusan Kesimpulan sendiri Dengan orang-orang yang Sudah pro kepada Kiai Imaduddin Sedangkan banyak juga yang Kontra dengan Tesisnya Dengan penelitiannya Kiai Imaduddin Jadi Ayolah biar kita Bijak secara Sama-sama Kita ini ya Duduk bersama Diskusi ya Kalau debat ya oke Debat Adu dalil Segala macam Seperti yang sudah Kemarin dilaksanakan Di Banten sana Melakukan diskusi Melakukan debat Mengupas tuntas Tesisnya Kiai Imaduddin Cuma sayangnya Kiai Imaduddinnya Tidak hadir gitu Satu Karena sudah Terbukti secara jelas Bahwa seluruh Putusan Seluruh peserta Dari Musyawara Nasional Kebangsaan ini Sepakat Itu Dan Sebaiknya Menghimbau Kepada Bangsa Indonesia Supaya tidak Mempercaya lagi Habib di Indonesia Yang ketiga Kami mohon Kebetulan Harusnya saya Malam ini Ada undangan Ya Kebetulan Wapres Di Kebuntet Ke Kempek Pada hari ini Saya sudah disiapkan Hotel di Astro Tapi saya memilih Kedatang ke sini Karena apa Dapat salam Dari Gus Faris Dan Gus Abas Jangan mundur Saju terus Kami mendukung Seluruh Bangsa Indonesia Sekarang Sudah berada Di pihak Para bapak-bapak Narasumber Yang terhormat Yang berada Di depan ini Karena mereka Sudah membuka Wawasan bangsa Indonesia Terbuka matanya Terbuka matanya Bahwa selama ini Kami dibohongi oleh Para Habib Jadi kami harus Selamatkan Kita harus selamatkan Bangsa Indonesia Rakyat bangsa Indonesia Yang sangat Percaya Bahwa dalam darah Kami ini Mengalir darah Rasulullah Barang siapa yang Membenci saya Berarti Membenci Rasulullah Barang siapa Yang baik Sama saya Berarti baik Dengan Rasulullah Itu sampai saat ini Kita harus Memberikan pembinaan Kepada Seluruh rakyat Bangsa Indonesia Nah ini Perlu dikonfirmasi Juga Siapa yang Mengatakan demikian Bahwa di dalam Darah saya Mengalir darah Rasulullah S.A.W. Menghormati Kepada saya Yang menghormati Kepada Rasulullah Katanya Lalu berbuat Baik kepada saya Ya sama Berbuat baik Kepada Rasulullah Nah ini Perlu dipertanyakan Siapa yang Berkata demikian Jangan Mengada-ngada Oke teman-teman Sampai disitu dulu Kita tanggapi dulu Dua orang Atau dua penanya ini Baiklah teman-teman Mari kita tanggapi Dua orang Yang bertanya tadi Sebenarnya bukan Bertanya ini Ini usulan Dua-duanya usulan Yang pertama Mengatakan bahwasannya Orang tersebut Akan tetap Istiqomah Mendukung Tesisnya Kiai Imaduddin Bahkan Dia juga bilang Sampai mati Katanya Akan tetap Mendukung Tesis Kiai Imaduddin Jadi bukan Hanya sekarang saja Sampai mati pun Katanya akan terus Mendukung Tesisnya Kiai Imaduddin Karena ini adalah Tesis yang Ilmiah Yang tak Terbantahkan Katanya Nah jadi Mari kita uji Apakah betul Apakah benar Tesis Kiai Imaduddin Ini adalah Tesis ilmiah Tesis yang Tidak terbantahkan Nah coba Kita mundur Nah coba kita mundur Sedikit ke belakang Kita mengingat Kejadian Tanggal 25 26 27 Agustus Kemarin Diadakan Debat Di Banten Bahwasannya Di sana Diuji Tesis Kiai Imad Dibongkar Dikupas Tuntas Oleh Kiai Kurtubi Oleh Gusuapi Apakah benar Tesis Kiai Imaduddin Ini adalah Tesis ilmiah Yang digadang-gadang Oleh Kubunya Kiai Imaduddin Oleh pendukungnya Kiai Imaduddin Tesis Yang tidak Terbantahkan Katanya Nah kemarin Sudah kita saksikan Secara seksama Bahwasannya Tesis Kiai Imaduddin Ini banyak Kekeliruan Banyak Kesalahan Dari mulai Kesalahan Yang kecil Yang sedang Dan yang fatal Baik dari segi Lafad Maupun Maknanya Tidak hanya Terdapat Kesalahan Dari segi Lafad Maupun Maknanya Di dalam Tesis Kiai Imaduddin Ini Ternyata Tesis Kiai Imaduddin Ini Mengutip Dari ulama Wahabi Dan Mengutip Dari ulama Yang bukan Ahlu sunnah Wal jamaah Bahkan Bukan hanya Itu saja Yang menjadikan Tesis Kiai Imaduddin Itu lemah Karena Tesis Kiai Imaduddin Ini Banyak Mengambil Sumber 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 Dari kitab Sajarotul Mubarokah Bahkan Kitab ini Dijadikan Patokan Oleh Kiai Imaduddin Bahwasannya Kalau ada Kitab Yang lebih Mudah Dari kitab Sajarotul Mubarokah Yang Mencantumkan Ubaidillah Sebagai Anak Ahmad Bin Is Al-Muhajir Maka Tesis Kiai Imad Atau Kitab Sajarotul Mubarokah Terbantahkan Memang Sampai Saat ini Belum Ditemukan Kitab Nasab Yang Lebih Mudah Dari kitab Sajarotul Mubarokah Akan Tetapi Di dalam Kitab Sajarotul Mubarokah Yang Dijadikan Patokan Oleh Kiai Imaduddin Ternyata Di dalam Kitab Itu pun Terdapat Kelemahan Terdapat Kekurangan Apa Kelemahan Dan Kekurangannya Ternyata Bukan Hanya Imam Ubaidillah Yang Tidak Dicantumkan Sebagai Anak Daripada Ahmad Bin Isa Al Muhajir Ternyata Ali Dan Hussein Pun Tidak Dicantumkan Di dalam Kitab Sajarotul Mubarokah Dalam Hal Ini Disampaikan Oleh Gus Wapi Selamat Datang Di Kebenaran Berarti Kitab Sajarotul Mubarokah Atau Tesis Kimat Selesai Katanya Kita Sepakat Bahwasannya Siapa Tadi Ali Dan Hussein Ali dan Hussein Gak Ada Ya Bukan Termasuk Anak Dari Ahmad Bin Salmu Hajir Berarti Ubaidillah Pun Sama Ya Nah Selesai Malah Tesis Kimat Selesai Kalau Sajar Mubarokah Ada Akurat Selamat Datang Kebenaran Kebenaran Tenang 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 Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Maju Mundur Maju Hussein Tidak Tidak Dari Sajan Tidak